Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya tidak ingin bermain OFC dulu ya bermain DigiPod Techno disini saya ingin membagikan sedikit tutorial atau cara bagaimana untuk menggunakan modul DigiPod Techno T5000 dan kemarin banyak teman-teman saya yang menanyakan yang setelah saya buat video kemarin karena video itu menurut saya kurang lengkap ya bagaimana cara pemasangannya dan disini saya ingin membagikan ke teman-teman sama memasang modul ya dengan satu persatu jadi kita bisa simak dan saya sudah memasang modulnya sama Mas Jay ya masternya dan begini contohnya nah ini semua bisa di modul seperti ini dan sudah lengkap ya kita tinggal pasang ada portnya juga dan sudah ada buku petunjuk dan teman-teman yang banyak bertanya kalau ada buku petunjuknya disini sudah lengkap ya saya sudah buku petunjuk semua dari Mas Jay jadi kita ikuti saja langkah-langkahnya nah untuk langkah pertama kita buka saja ya langsung keyboardnya dan disini sudah saya buka botnya tinggal di atasan saja maaf agak belepetan karena saya tidak biasa ngomong di depan kamera atau di bawah nah ini sudah buka ya seperti ini tidak saya buka ya buat botnya selanjutnya saya dapat satu memori HP saya tidak kuat sebentar teman-teman nah ya kita lanjutkan ya videonya ini sudah saya buka karena ada kendaraan dipotongnya karena boleh banyak ya kita buka aja ya ini maaf kita turunkan lagi nah ini nah langkah langkah pertama kan di modul ini ada pen-pennya teman-teman sini ada pen-pennya bisa lihat sini kita sesuaikan saja yang disini dan sini sudah ada pertunjuknya lengkap ya teman-teman di sini sudah lengkap ya di sini untuk langkah pertama kita potong saja bagian-bagian ini maksudnya ini ya maksudnya kita potong sini ya teman-teman semerah-merahin ya kita potong ini kita potong sini ya kita potong saja seperti ini jangan ragu-ragu teman-teman ya dan ini bisa kita buka kita bisa kita buka ya kita buka ini kita potong dan untuk part-part ini yang tidak kita gunakan nih kita bisa kita buang saja teman-teman ya dan untuk kabel-kabel ini jadi kita kita gunakan nah begini seluruh kita lanjutkan ya video tadi maaf saya potong-potong karena memori HP saya tidak kuat ya untuk merekam nah setelah itu ini kita pisahkan satu-satu seperti ini ya contohnya sama yang lain juga kemudian kita tinggal bakar aja oke 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 kita potong ini kita bakar satu-satu ya sampai keluar kabelnya seperti ini kita bakar terus semuanya sampai kabel-kabelnya nah pinggirnya seperti ini ya teman-teman disini kita bakar disini kita bakar dan seterusnya kita bakar semuanya ya disini kita bakar juga seperti ini dan ini juga sama kita bakar seperti ini kita bakar semua panas teman-teman wuhh ternyata panas nah sudah seperti ini kita ambil modulnya teman-teman ini modulnya ya seperti ini contohnya nah ini kita bisa copot saja pen-pen yang ada disini dan kita bisa lihat buku ketujuh ya teman-teman dari mana panas tombol ya disini kita bisa hubungkan langsung dari pipot ya misalnya dari sini seperti ini kita lihat ya nah seperti ini ini kita akan capkan di bagian sini ya teman-teman seperti ini seperti ini teratakan ya teman-teman nampak ya nah ini kita masukkan saja ke sini ini agak kecil-kecil lo banget ini sampai ini agak lama videonya ya tidak apa-apa ya nah sudah seperti ini kita pasang pen-pennya ya teman-teman seperti ini pen-pennya nah sudah itu ya teman-teman jadi tidak perlu disolder lagi ya dan ini ini bisa kita copot sama ya teman-teman ini kita copot semuanya kita copot dan yang satu ini disini ya yang pertama kita lupakan di sini sama ya kita masukkan ke sini sama ya kita masukkan ke sini agak susah agak susah nah begini teman-teman maaf video saya jeda ya karena tadi terlalu susah masangnya jadi agak apa teman-teman makan mengurus memori karena hape saya kecil ya tidak bisa rekam lama-lama sama kita tancapkan saja kuncinya nah sudah ya ini juga sama seperti tadi kita susun dan kita tancapkan nah ini kita tinggal tancapkan nah sudah terpasang semua dan untuk ini sama kita akan tancapkan dilancapkan di sini ya sini teman-teman ah bisa lihat ya pennya yang sama kita masukkan di sini nah jika sudah kita pasang ininya pennya oke nah jika sudah begini kita tinggal bisa sudah bisa kita konekkan ya teman-teman dan ini tombol tg-nya maksudnya kabel datanya sudah dibawain ya sama Mas Jai seperti ini kabelnya dan ini tic-nya ya tic-nya sudah ada di sini kita tinggal kita coba saja teman-teman dan sini saya Hai sedar menggunakan HP Oppo ya teman-teman kita bisa setting di pengaturan OTG dulu sini teman-teman Hai aktifkan OTG ya itu tetap ancapkan kabel ini kabel datanya ke sini ya di sini ya Hai sententukan saja seperti ini Oke ini langsung saja terkonekkan ada belum ini contohnya kita masuk ke aplikasinya dulu aplikasi URJ ya teman-teman dan disini teman-teman harus support apa apa OTG dulu ya teman-teman HPnya tapi kalau tidak support tidak bisa kita tinggal tancapan saja seperti ini nah jika lampu sudah hidup karena sudah konek teman-teman ya Hai sudah konek kita taruh kita aktifkan USB media USB media terhubung kita contren oke oke nah tadi aktifkan 4 ya Oke kita coba konek enggak nah ini oke ini pikirnya belum di setting ya mungkin nanti kita setting ulang kita connect nih oke teman teman sekian dulu ya nanti kita coba reviewnya saya jadikan dulu ya nah halo teman teman sudah jadi ya t-botnya sudah kita rombak tadi dan ini kita mulai testing kita mulai testing kita connect ya agak bolong ya tadi jatuh dan patah kita coba ya teman teman kita coba variasi ya untuk kita coba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah semua teman teman ya sudah berhasil kita rompak untuk modunya dan alhamdulillah sudah berhasil ya nah pick band ya teman ini pick band ya oke sekian dulu teman teman video dari saya semoga bermanfaat dan bisa untuk kita berbagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati